Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Eba TV bersama dengan bunda Hari ini bunda akan masak sayur kangkung saus tiram yang enak seperti di restoran Nah disini sudah bunda siapkan ada 1 ikat kangkung yang sudah bunda potong-potong dan cuci bersih Selanjutnya ini ada sekitar 100 ml air Kemudian ini adalah bumbu-bumbu yang akan kita haluskan Ada 4 batang cabai merah keriting Kemudian ada 3 siung bawang putih Dan 2 butir kemiri Oke selanjutnya disini ada 1 buah tomat yang sudah bunda potong-potong Kemudian ada setengah bawang bombay yang sudah bunda iris tipis-tipis Selanjutnya ini ada gula pasir 1 sendok teh Dan garam setengah sendok teh Serta kaldu bubuk ya setengah sendok teh Selanjutnya ini adalah sauri saus tiram Kita akan gunakan sekitar 1 sendok makan Oke pertama-tama kita akan haluskan dulu bumbu-bumbu Cabai, bawang putih dan kemiri bisa diulep bisa juga di blender Oke disini bunda akan blender saja ya Kita bisa langsung masukkan semuanya ya Cabai, bawang putih dan kemiri kita masukkan Kemudian kita tambahkan sedikit minyak sayur Nah ini fungsinya selain mudah memblendernya nanti Juga saat menumis nanti kita tidak perlu menambahkan minyak sayur lagi ya Oke kemudian kita tambahkan sedikit air Sekarang siap untuk kita blender Oke selanjutnya setelah semua bumbu-bumbunya kita haluskan Sekarang kita akan tumis Kemudian kita bisa masukkan bawang bombay Yang sudah kita iris tipis-tipis ya Kita tumis bersamaan dengan bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan Kita akan tumis semua bumbu ini hingga harum Oke selanjutnya setelah bumbu-bumbunya harum Kita bisa masukkan kangkung yang sudah kita cuci bersih Agar kangkungnya ini tetap hijau Kita bisa masak dengan api yang agak besar Dan jangan ditutup Karena jika ditutup maka kangkungnya ini akan berubah warnanya ya Oke selanjutnya kita bisa tambahkan sedikit air Sedikit saja sekitar 50 ml Karena biasanya kangkung ini akan mengeluarkan air sendiri Oke selanjutnya sambil menunggu kangkungnya layu Kita bisa masukkan garam, gula pasir, dan kaldu bubuk Kita aduk lagi agar semuanya tercampur rata Dan kangkungnya ini bisa rata layunya ya Kemudian kita juga bisa tambahkan sauri saus tiram Sekitar 1 sendok makan Kita akan masak hingga kangkungnya benar-benar layu Oke selanjutnya setelah kangkungnya layu Kita bisa koreksi rasanya Hmm rasanya mantap sekali Sekarang kita bisa masukkan tomat yang sudah kita potong-potong Kita tunggu sebentar hingga tomatnya agak layu ya Oke bunda-bunda cantik sahabat ebat tipi Sekarang kita bisa matikan apinya dan akan kita sajikan Oke bunda-bunda cantik sahabat ebat tipi semuanya Inilah dia tumis kangkung yang enak-senak masakan di restoran Dengan menggunakan bawang bombay dan sauri saus tiram Silahkan dipraktekan resepnya di rumah Selamat mencoba Jangan lupa di like, share, dan subscribe Serta diaktifkan kanda loncengnya Karena setiap hari kita akan terus berbagi resep-resep yang menarik Serta berbagi tip-tip sederhana yang bermanfaat untuk kita semua Sekali lagi terima kasih Sampai jumpa kembali Sub indo by broth3rmax